Universitas Sains Al-Quran Universitas Sains Al-Quran merupakan lembaga perguruan tinggi yang didirikan oleh K.H.M.T.H. Al-Hafid di Wonosobo dengan nama awalnya IIGI atau Institut Ilmu Quran IIGI berdiri pada tahun 1988 dengan hanya memiliki dua fakultas dan dua perusahaan program studi, yakni Fakultas Tarbiah dengan program studi PAI serta Fakultas Dakwah dengan program studi KPI Dengan bergabungnya IIGI, AKBER, dan STIE maka pada tahun 2001, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menyetujui secara resmi berdirinya Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo Meskipun awalnya hanya memiliki dua fakultas dan dua program studi saja namun Universitas Sains Al-Quran telah berhasil mengembangkan diri sehingga kini memiliki tujuh fakultas diantaranya Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Fakultas Komunikasi Sosial Politik Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Ekonomi Fakultas Bahasa dan Sastra Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Kesehatan serta program Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Quran merupakan pendidikan tinggi yang memiliki model transformasi pesantren maka visi Universitas Sains Al-Quran adalah menuju universitas yang transformatif, humanis, dan Qurani Demi meningkatkan sikap kepemimpinan dan organisasi mahasiswanya Universitas Sains Al-Quran memiliki beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa yang merupakan lembaga legislatif mahasiswa BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang melaksanakan program kerja sebagai representasi aspirasi mahasiswa HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi yang merupakan lembaga kemahasiswaan di tingkat program studi UKK atau Unit Kegiatan Khusus yang merupakan lembaga kemahasiswaan yang membantu dan mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu di mana pihak yang mengeluarkan surat keputusan UKK ini adalah langsung dari rektor Universitas Sains Al-Quran UKK ini meliputi racjana Jogonegoro dan KSR Universitas Sains Al-Quran UKK atau Unit Kegiatan Mahasiswa yang merupakan lembaga kemahasiswaan yang membantu dan mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu UKK ini meliputi Komusa, IPKOS, LDM, LPMSG, Bahasa dan Matan, serta Teater Banyu Terima kasih telah menonton!